Saya ingin menyatakan pandangan dari Partai Gelora bahwa sebaiknya ini adalah rekonsiliasi berikutnya yang artinya sebenarnya Jakarta tidak memerlukan pilkada. Harusnya kita bisa aklamasi untuk memilih pasangan Pak Ridwan Kamil dan Pak Susono dalam pilkada yang akan datang. Karena ini adalah kelanjutan dari keinginan kuat kita untuk bersatu. Tadi Pak Ridwan Kamil mengatakan singkatan-singkatan bagi calon kita ini. Ada yang bilang Ridho, keinginan beliau. Ada yang bilang Rawon. Tapi saya mau mengatakan ada rindu di sini. Rindu dari penduduk Jakarta yang melihat gubernurnya itu tidak fokus melaksanakan tugas-tugas sebagai gubernur Jakarta tapi lebih sibuk berpolitik dan bahkan berkompetisi dengan pemerintah pusat. maka saya ingin menyatakan yang kedua sekedar saran saya mengenal Pak Susono orang yang baik yang akan mau menjadi pendamping dan mohon tidak ada konflik diantara gubernur dan wakil gubernur di masa yang akan datang. harus ada kesetiaan untuk bersama-sama memimpin Jakarta. Kepada Pak Ridwan Kamil, saya mohon ingin mengatakan jujur di forum kita ini karena bisa jadi ada godaan yang kuat untuk mengambil celah. Kami terus terang di koalisi menginginkan agar Pak Prabowo memimpin kita selama dua periode. Jadi jangan tergoda gubernur menurut undang-undang kita dan menurut sistem pemerintahan kita adalah kepanjangan tangan dari Presiden Republik Indonesia. dari pemerintah pusat tugasnya adalah menjadi pelaksana program pusat agenda pusat. Kalau gubernur seperti di masa yang lalu punya agenda sendiri banjir tidak tertangani polusi semakin parah kebersihan kota semakin hancur dan isu-isu lokal yang menjadi hak warga Jakarta terabaikan. inilah yang saya bilang sebagai rindu. Jadi tolong ini dicamkan dan mudah-mudahan ini jadi niat kita supaya rekonsiliasi kita berlanjut. Tidak ada yang sebaik Pak Ridwan Kamil memimpin Jakarta hari ini. dia kurator IKN kita, dia seorang arsitek yang mumpuni, pernah memimpin kota Bandung, salah satu kota besar di Indonesia, memimpin Jawa Barat dan sekarang kita diberi anugerah oleh Allah, dia akan memimpin transformasi Jakarta dari ibu kota, menjadi kota yang tadi dikatakan oleh Sekjen Golkar, kota bisnis atau kota apapun. banyak jejak perjuangan disini yang harus dibungkus menjadi ingatan bersama bangsa Indonesia. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya, mudah-mudahan momen rekonsiliasi dilanjutkan dan kepemimpinan Indonesia menjadi super power baru, menjadi pemain global akan kita lancarkan dengan rekonsiliasi besar ini. Terima kasih Pak Muzani, terima kasih Pak Sehu dan kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena inilah kota yang paling panas di dunia, bagaimana ini pemimpin Indonesia di DKI ini dulu di ibu kota bisa berpikir warna. Tiap hari demo terbesar disini, konflik ideologi ada disini, semua yang kacau balau itu ada disini. Termasuk pengkritik presiden terbesar ada disini. Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, mengkritik pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Ia menginginkan agar Gubernur DKI Jakarta dibeli langsung oleh presiden, karena menurutnya Gubernur adalah kepanjangan tangan dari presiden. Ia lalu mengungkapkan, apa yang terjadi lima tahun belakangan ini, saat Anies Baswidan menjadi Gubernur DKI Jakarta. Menurutnya, banyak program pemerintah yang tidak dieksekusi oleh Anies Baswidan. Akhirnya, masyarakatlah yang menjadi korban. Karena persiapan 2029, jadi ini soal ambisi. Soal 2029, itu yang saya bilang, tolonglah Jakarta ini bebannya dikurangi dari yang begituan. Kasih kesempatan raya Jakarta itu menikmati jalan yang tidak macet. Maksudnya yang jadi beban itu Anies atau siapa? Lu, Gubernur kalau kerjaannya besok itu mau berkontestasi dengan presiden, maka dia akan membangun blok oposisi. Itu, 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 case yang paling jelas itu soal, apa namanya, naturalisasi atau, apa namanya, yang sungai normalisasi. Normalisasi, tidak naturalisasi. Itu, akhirnya, Pak. Itu kan semuanya di Menteri PU. Iya. Tapi kalau dia berantem soal presiden, tentu presiden bilang, itu kenapa, Gubernur kayak begitu? Iya, udah. Secara natural, akhirnya, akhirnya, Menteri PU-nya bisa bilang, wah, itu dia nggak kooperatif. Iya. Kita maunya ke sana, berdasarkan keputusan kementerian, dia maunya ke situ. Karena di situ banyak orang tinggal, dia bisa dapat suara. Kan begini, kan nggak bisa dihindari, Pak. Makanya saya bilang, kasihan warga Jakarta ini. Namun, klaim Fahri tersebut tidak benar adanya. Lantaran, saat ini, PC Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, sedang berkuasa. Namun, yang terjadi berbeda dengan teori yang diungkapkan oleh Fahri Hamzah. Banyak masyarakat mengaku tidak puas dengan kepemimpinan Heru Budi Hartono.